Ini ajang yang cukup bagus ya, memang kan bisnis pariwisata nostalgia dibilangnya kan paling sekarang diminati oleh masyarakat Indonesia. Terasa ini acara yang cukup menarik dan dia di tengah Hiropiko, kita sebentar lagi akan Pilek dan Pilpres, ini menarik ada acara penyerahan supaya kita menghadapi Pilek dan Pilpres tidak tegang. Ya lama banget ya, tapi kita udah 2 bulan ini latihan terus, nanti sore pun nanti kita di rumah mau latihan lagi, mempersiapkan benar, bagaimana nanti di acara ajang 90. Jadi flashback gak sih mas? Flashback banget, aku juga ingin ketemu karena kan artisnya banyak banget tuh anak 90 yang datang, dan kemarin juga kita ada grup 90-an di flashback juga pada mereka semua pada mau datang mau nonton apakah benar-benar kita masih asik dilihat gitu ya. Sebenernya kegiatan perjuangan provisiku ya aku meskipun tidak di parlemen aku akan tetap berjalan seperti itu ya, karena memang aku pun di parlemen kemarin serius hanya memperjuangkan hal itu yang paling kelihatan ya aku yang menjalankan hal itu. Karena memang profesi ini di masa depan di 2020-2040 yang akan datang dengan penduduk muda Indonesia paling banyak di dunia, harapannya adalah memang bahwa profesi musik di Indonesia harusnya bisa menonjol, karena memang masyarakat kita besar sekali. Harapannya memang aku punya cita-cita bagaimana Indonesia menjadi pusat industri musik di ASEAN. Karena memang kita paling besar, peminatnya dan memiliki masyarakat yang luas. Kalau ini yang nanti akan muncul di tahun 2030, pasti pasar itu pusatnya akan ke sini. Tidak akan ada di Singapura, tidak akan ada di Malaysia, di Bruna, ya gak mungkin. Terima kasih sudah menonton!